Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Bengkel Tio Automotive Yang terletak di Jalan Pulau Damar, Gang Nusa Indah 1 Wai Dadi Baru, Soekarame, Bandar Lampung Teman-teman, kali ini Bengkel Tio berbagi seputar otomotif Yaitu mengenai terjadinya overhead pada mobil Terios Ini karena kurang telitinya si pengemudi Sehingga terjadilah overhead pada kendaraannya Karena dia tidak kontrol daripada indikator Sehingga terjadilah overhead Sampai mati mendadak dan Apa namanya Olinya campur dengan air teman-teman Saking dipaksanya teman-teman Ini berbagi pengalaman buat teman-teman Yang berkendara apalagi dengan kendaraan yang tahun-tahun bisa dibilang agak tua Seperti tahun-tahun 2008, 2010 itu Mesti hati-hati dan periksa di suhu temperatur Di temperaturnya harus diperhatikan teman-teman Karena Kalau sampai kehabisan air Ya terjadilah overhead seperti Terios yang kita alami saat ini teman-teman Dan Seperti apa ya Tetap dia di Tidak bisa dibuat jalan Harus di towing karena Sudah tidak bisa jalan lagi teman-teman Ini hanya memberikan informasi Bagi teman-teman Ketika berkendara Jangan sampai lupa Memperhatikan Di panel-panel speedometer Itu harus diperhatikan Karena disitu banyak panel-panel Yang Waktu Beberapa Bulan yang lalu Pernah Kita posting Yaitu Mengenali tanda-tanda indikator Lampu apa Jadi Biar tahu dan paham Itu indikator Apa saja Kan itu Jadi Harus berhati-hati Dan harus di Ketika lampu indikator itu No all Harus berhenti Dan harus di cek Apa yang Berkaitan dengan indikator Yang nyala itu teman-teman Kemudian Inilah Teman-teman yang Terjadi pada Mobil terios Yang Overhead Sehingga Alhasil Tidak bisa jalan Tidak bisa Hidup lagi mesinnya Sehingga Di Towing Teman-teman Inilah Mobilnya Dan kita Saksikan Sama-sama Inilah Teman-teman Mobil Terios Yang Mengalami Overhead Si pemilik Tidak kontrol Indikator Daripada Panas Suhu panasnya Tidak kontrol Sehingga Terjadi Loverhead Dan Alhasil Mobil tersebut Ngejem Ngejem teman-teman Sehingga Tidak bisa Jalan lagi Dan harus Di Ditowing Teman-teman Inilah Proses Penurunan Dari Tol Teman-teman Paksa Ditowing Telepon Tukang Direct Supaya Bisa Sampai Ke Bengkel Tio Otomotif Teman-teman Ini Karena Terjadi Ada Kebocoran Air Yang Di Water Pump Teman-teman Water Pump Bocor Sehingga Air Habis Mengakibatkan Overhead Teman-teman Lah Proses Proses Penurunan Kendaraannya Teman-teman Sementara Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Dari Bengkel Tio Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 selamat menikmati